Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Pasal yang ketiga ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-26. Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-26. Manusia dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini. Supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Amsal Pasal yang ke-22 ayat yang kedua. Dalam versi Bahasa Indonesia sehari-hari. Orang kaya dan orang miskin mempunyai satu hal yang sama. Tuhan lah yang menciptakan mereka semua. Renungan hari ini berjudul Sama dihadapan Allah. Ditulis oleh Dave Braynon. Suatu hari dalam liburan, saya dan istri mengayu sepeda bersama di pagi hari. Dalam salah satu rute yang kami tempu, kami melintasi sebuah kompleks rumah mewah bernilai jutaan dolar. Kami melihat berbagai jenis orang. Para penghuni yang mengajak jalan anjing mereka. Sesama pesepeda. Dan sejumlah pekerja yang sedang membangun rumah-rumah baru atau merawat taman. Segala macam orang dari berbagai lapisan masyarakat ada di sana. Dan itu mengingatkan saya pada kenyataan yang luar biasa. Sesungguhnya tidak ada perbedaan yang signifikan di antara kita. Kaya atau miskin. Kaum berada atau pekerja. Terkenal atau tidak. Kami semua yang berada di jalanan pagi itu sebenarnya sama. Orang kaya dan orang miskin mempunyai satu hal yang sama. Tuhan lah yang menciptakan mereka semua. Terlepas dari perbedaan-perbedaan yang ada kita semua diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-27. Namun masih ada lagi. Menjadi sama di hadapan Allah juga berarti bahwa bagaimanapun latar belakang ekonomi, sosial, dan etnis kita. Kita semua terlahir dalam keadaan berdosa. Roma pasal yang ketiga ayat 23 berkata, Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita semua telah memberontak dan sama bersalahnya di hadapan Allah. Dan kita memerlukan Yesus. Sahabat Udibi seringkali kita mengotak-otakan orang karena beragam alasan. Padahal kenyataannya kita semua adalah bagian dari umat manusia. Akan tetapi meski kita berada dalam situasi yang sama, Orang berdosa yang membutuhkan juru selamat, Kita dapat dibenarkan dengan cuma-cuma. Dalam pengertian kita kembali dalam hubungan yang benar dengan Allah. Berkat kasih karunianya. Sahabat Udibi bagaimana Anda dapat lebih mengasih orang lain dengan menyadari kesamaan kita semua di hadapan Allah? Lalu bagaimana Yesus telah memenuhi kebutuhan Anda yang terdalam? Mari kita berdoa. Ialah terima kasih engkau telah mengutus Tuhan Yesus ke dunia untuk menjalani hidup yang sempurna Dan menyerahkan nyawanya dengan rela sebagai korban penebusan dosaku. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus kami berdoa. Selamat ya. Kan kita damai dengannya, Pesaji ampuninya, Kasih Allah tak terunga, Titik dalam yang luas, Tetap teguh, tak berumah, Sampai semalam mamanya. Dalam dunia yang tak tetap Tahta kuasa kan menyaplah Manusia menolak firman Berpaling pada berhala Kasih Allah tak terluka Dan teramat besar Menyatakan penembusan Di pagi orang berdosa Kasih Allah tak terluka Tinggi dalam dan luas Di pagi orang berdosa Saapaislaman laukannya Terima kasih 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 Dari lokal, meski ada tak berdosa, Bapak putus anaknya, Kau kita damai dengannya, Bersadi amuninya, Kasih Allah tak terluka, Di dalam yang luas, Tetap teguh, tak berubah, Sampai selama namanya. Dalam dunia yang tak tetap, Tak tak kuasa, kan lenyaplah, Manusia menolong firman, Berpaling pada berhala, Kasih Allah tak terluka, Dan teramat besar, Menyatakan penegusan, Pagi pagi orang berdosa, Kasih Allah tak terluka, Minggi dalam dan luas, Tetap teguh, tak berubah, Sampai selama namanya. Sampai selama namanya. Langit teriki kurya marahkan namuannya Kasih Allah, tak terduga, tinggi dalam dan luas Tetap teguh, tak berumah, sampai selama lamanya Terima kasih